Halo teman-teman, welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini Aku ingin bermain ranker ya teman-teman ya Aku ingin bermain Solo rank Oh iya, untuk tiernya ini Aku epic ya teman-teman ya Untuk ini Dan Aku akan mencoba solo rank Di tier ini Oke teman-teman Untuk hero yang aku Gunakan, aku menyesuaikan draft Dari tim ini nanti ya teman-teman Oke, aku langsung Masuk aja ke dalam game Oke, kita masuk dulu ya teman-teman Oke teman-teman, kita sudah masuk Kedalam gamenya dan kita Mendapat jatah ban hero ya Oke, aku langsung ban aja Oke, aku akan ban hero Kita lihat dulu ya teman-teman Hero apa yang bisa kita ban Oke, kita ban matilda teman-teman Oke, kita melakukan ban matilda ya teman-teman ya Oke teman-teman, seperti biasa Kita akan melakukan request hero Apakah kita akan menggunakan ini Atau ini Atau ini Oke Kita tunggu dulu ya teman-teman Apa, tim kita akan menggunakan hero apa Ini ternyata johnson Oke ya teman-teman Kita sesuaikan aja Draft dari Tim kita Semisal kekurangan marksman Kita menggunakan marksman Tengah 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 Oke, untuk hero nya Aku akan menggunakan Aku menggunakan Carry ya teman-teman ya Oke, aku menggunakan carry Oke, kita akan bermain di line bawah teman-teman Kita akan menggunakan retribution Supaya kita cepat dalam melakukan farming Atau mengambil bug merah kita ya teman-teman Oke, kita langsung mulai aja Oke, teman-teman Untuk hyper di musuhnya Menggunakan Hyper popol dan kupa ya teman-teman ya Sedangkan disini Hyper nya Lebih ke gusin ya teman-teman ya Oke, untuk emblem nya Aku menggunakan emblem marksman Untuk spell nya Aku menggunakan retribution ya teman-teman Oke, kita tunggu dulu loading sampai 100% Oke, kita sudah masuk ke dalam game nya Oke, teman-teman Untuk build nya Yang paling bawah ini sendiri ya Oke, kita ambil Pertama kita ambil skill 2 dulu Karena skill 2 ini adalah untuk mempercepat Apa, gerakan kita Dan juga mempercepat kita dalam farming Oke, kita retri langsung Oke, kita gunakan skill 1 ya teman-teman Oke, kita gunakan skill 2 Oke, kita gunakan skill 3 musuh Oke, kita gunakan skill 2 Oke, kita gunakan skill 3 musuh ya teman-teman ya Oke, kita gunakan skill 2 Oke, kita gunakan skill 2 Oke, kita gunakan skill 2 Oke, si skill 1 nya mati ya teman-teman ya Oke, kita ambil Komang dulu Semoga saja sempat Oke, kita dapat ke lomangnya Oke, kita bisa ke turtle ya teman-teman ya Oke, kita ulti saja Supaya cepat Semoga kita bisa mendapatkan Turtle nya Oke, kita retri aja ya teman-teman ya Oke, mana kita habis ya teman-teman Habis ini kita recall dulu Oke, kita recall dulu teman-teman Karena mana kita habis Seharusnya kita hypercarry ya teman-teman Kita ambil Bah biru Supaya Mana kita hemat Tapi yang gak apa-apa Kita ambil bah merah aja Hancurkan Turret terlebih dahulu Oke, kita ke Jungle yang ini Oke, kita mundur dulu ya teman-teman ya Oke, kita push Aja Oke, kita fokus tower ya teman-teman ya Oke, kita ambil Bah merah kita Bah merah kita Hampir keluar ya teman-teman ya Oke, kita tunggu dulu Kita retri ya teman-teman ya Oke, kita berhasil mendapatkan Turret terlebih dahulu Oke, kita turutnya kurang sedikit ya teman-teman ya Oke, kita turutnya kurang sedikit ya teman-teman ya Oke, gatot kacanya mati Kita ambil Ini yang dulu Oke, kita push tower-nya ya teman-teman ya Oke, kita langsung bermain objektif Oke, kita ambil Jungle-nya ya teman-teman ya Oke, kita ambil Skill 2-nya Kita bersihkan Lane dulu Kita terkena ulti dari gatot ya teman-teman Oke, gak apa-apa Hancurkan turret terlebih dahulu Tapi kita tadi bisa melakukan push ya teman-teman Karena kita kan tadi Di posisi topper bawah Kita bisa melakukan push di topper bawah Oke teman-teman Kita ambil buff dulu Habis itu kita rotasi ke mid lane Oke ya teman-teman Jadi untuk emblem-nya sangat berpengaruh sekali ya teman-teman Di early game Jadi teman-teman Kalau semisal level dari emblem-nya sudah tinggi Sangat enak sekali untuk dipakai di early game Berhubung ini level-nya masih sedikit atau masih rendah Jadi untuk early game-nya Gak kurang kuat ya teman-teman Oke Oke, kita dapet gatotnya ya teman-teman ya Oke, kita bersihkan lane dulu Oke, kita jadi item bin talker ya teman-teman Oke, kita push tower tengah Oke, kita bersihkan lane atas dulu ya teman-teman ya Oke, kita fokus dulu Oke, kita bersihkan lane atas dulu teman-teman Oke, kita cekil dulu tower atasnya Oke, kita gunakan ulti ya teman-teman Supaya cepat Oke, kita cori bah musuh ya teman-teman ya Kita berfokus level 15 dulu Oke, kita rotasi ke bawah Itu sinyalnya ya teman-teman ya Oke, sinyalnya ada lagi Oke, teman-teman kita fokus bawah sebentar Oke, teman-teman Kita berhasil membunuh sunya ya teman-teman Dengan bantuan teman-teman kita Oke, gak apa-apa Oke, tower dari musuh tersisa 4 ya teman-teman ya Oke, jadi teman-teman yang ingin menggunakan hero core Tidak mesti teman-teman harus mendapatkan itu ya banyak kill Tapi yang lebih penting adalah bermain objektif ya teman-teman Yaitu melakukan push terhadap towernya Karena itu adalah kunci dari kemenangannya Oke, teman-teman untuk towernya Kita unggul ya teman-teman ya Untuk segi towernya kita diunggulkan Oke, kita ambil bah merah dulu Oke, teman-teman Kita terkena War dari musuh ya teman-teman Oke Oke, gak apa-apa Yang penting kita bisa micil darah musuhnya Oke, musuhnya rata 3 ya teman-teman ya Oke, semoga saja kita bisa melakukan enter Terhadap musuhnya Oke, kita hidup lagi ya teman-teman ya Sebenarnya kita bisa solo lord ya teman-teman ya Oke, kita akan coba solo lord teman-teman Tapi kita tunggu musuhnya mati 2 dulu Oke, kita harus berhati-hati dengan sisi link ya teman-teman Karena jangkauan dari skillnya sangat jauh sekali Oke, kita ambil bah gurunya ya teman-teman ya Oke, kita tadi masuknya salah ya teman-teman ya Harusnya kita tadi tidak langsung menggunakan ulti kita Harusnya kita skill 2 dulu Ya teman-teman kita menunggu 14 detik dulu Oke, 8 detik 6, 5, 4, 3, 2, 1 Oke teman-teman kita mengamankan lordnya dulu Oke, kita dapat gatat-gatatannya ya teman-teman ya Oke, diamond hunter kita sudah jadi teman-teman Oke, kita berkumpul dengan teman-teman kita Oke, musuhnya mati ya teman-teman ya Oke, kita ambil jungle musuhnya ya teman-teman Kita curi dulu Oke, kita ambil kelomang dulu Oke, kita diuntungkan dengan minion ya teman-teman ya Oke, kita bisa melakukan N langsung Oke, kita fokus ke towernya ya teman-teman ya Oke, kita terkena popolnya Gak apa-apa teman-teman Yang penting kita berhasil Oke, teman-teman kita langsung ke mid lane Kita membantu teman-teman kita Oke, kita berhasil mendapatkan popolnya ya teman-teman ya Tadi kita dihalangi oleh skill 1 dari popol Tapi kita berhasil membunuhnya Oke, untuk Lainnya kita diunggulkan dengan minion ya teman-teman ya Oke, kita akan membuat item Oke, item kita sudah jadi ya teman-teman Oke, kita tunggu dulu Semisal gold kita cukup Nanti Apa Sayap kita akan Jual dan kita akan membeli Importal ya teman-teman ya Oke, kita sudah hidup Oke, kita fokus ke mid lane ya teman-teman ya Oke, kita juga berhasil mendapatkan lot Oke, kita curi Buff musuh juga Oke, kita berhasil mendapatkan factornya ya teman-teman Oke, kita berhasil memenangkan pertandingan ini Dengan cara objektif ya teman-teman Yaitu fokus terhadap Tower musuh Oke, teman-teman Terima kasih sudah menonton video pada hari ini Silahkan untuk like, komen, dan subscribe Serta share Serta ikuti video selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih